PEMIMPIN PAS Fitnah perkauman sahabat-sahabat semua Jadi ini adalah fitnah terkini daripada seorang pemimpin PAS Ya yang kita lihat memainkan fitnah permainan Dan kita tahu ini adalah persepsi yang cuba dibuat oleh kaki fitnah pemimpin PAS Aliparlimen PAS ini sahabat-sahabat semua Ya kalau hari ini kita nampak beliau cuba membina persepsi Ya kononnya ya seperti mana yang di postingnya di media sosialnya di Facebooknya Dia mengatakan pererakan nagah yang cantik bersama dengan bendera negara Cina So walaupun tidak menyebut secara maksud apa-apa sebenarnya yang dimaksudkan Tapi kita tahu sahabat semua ini adalah cuba untuk membina persepsi Kononnya negara Kononnya negara Cina itu sudah ya mungkin masuk dalam negara kita berkuasa Mungkin itu yang cuba disampaikan oleh pemimpin PAS ini Dan ini adalah satu permainan politik sempit Politik perkauman Jadi hari ini sahabat-sahabat semua Ya gambar ini video ini sedang tular di media sosial Karena yang diposting oleh pemimpin PAS ini sebuah video yang menggambarkan satu bahagian sahaja Yaitu bendera negara Cina yang nampak disana Tapi tidak diambilnya di bahagian sebelah lagi Yaitu bendera Malaysia Jadi saya mau kita mengetahui ya kebenaran ataupun penjelasan sebenar Ya berkaitan dengan pererakan naga Ini adalah pererakan naga yang masuk Book of Record Malaysia Jadi sahabat semua tanpa buang masa saya ingin memberikan pencerahan melalui kenyataan media ya Yang kita terima hari ini yang seperti daripada Malaysia kini Ini dia The Malaysia Book of Record Semak fakta Jalur Gemilang juga ada pada persembahan naga Naga yang sedang tular ya Di media sosial ini Nah seperti yang saya katakan Ya mereka hanya menggambarkan Bendera yang ada Di dalam negara Cina itu Yang ada pada naga itu Tapi tidak mengambil sebaliknya Yang juga ada bendera Malaysia Jadi persoalannya kenapa ada bendera naga Kenapa dalam naga ini ada bendera Malaysia Dan juga bendera negara Cina Jadi mari kita ikuti sahabat semua Pencerahan daripada Berita ini Jadi persembahan tarian naga di Melaka pada 1 Februari lalu Menjadi tular di media sosial Dengan ada beberapa hantaran yang mengaitkannya dengan soal kodalatan Membabitkan Cina Ia selepas rakaman pendek menunjukkan replika naga dengan panjang Ya 200 meter disertakan dengan bendera negara Cina di sebelah kiri Disebarkan oleh seorang individu yang mempunyai ramai pengikut di media sosial Antaranya ialah ahli Parlimen Pasir Mas Daripada Patipas Ahmad Fadli Sari Yang membangkitkan bendera Cina pada replika tersebut Namun semakan mendapati Jalur gemilang turut dipasang di sebelah kanan replika Namun di sisi tersebut Tidak dipaparkan dalam rakaman video Yang sedang ditularkan oleh Pemimpin daripada Patipas ini Jadi menurut laporan yang diterbitkan milik Kerajaan Negeri Melaka Negeri yaitu Melaka TV di TikTok pada 2 Februari lalu Persembahan itu sempatnya sambutan ulang tahun ke-50 Hubungan diplomasi Malaysia dan negara Cina Jadi ini sebabnya sahabat semua Kenapa ada bendera negara Cina dan negara-negara Malaysia Iaitu sambutan ulang tahun ke-50 Hubungan diplomasi antara Malaysia dan juga Cina Jadi benarlah ataupun jelaslah sahabat semua Persepsi yang sedang cuba dilakukan oleh pemimpin daripada Patipas ini Untuk membina persepsi perkauman Kononnya kedalatan negara Cina dipentingkan daripada Malaysia Sedangkan hakikatnya ini adalah Sempenasambutan ulang tahun yang ke-50 Hubungan diplomasi antara Malaysia dan juga negara Cina Jadi ia melibatkan 170 murid sekolah warga Malaysia Dan Cina yang berarak sambil mengangkat riblika Seberat 60 kg di sepanjang Jongkowo Dan dikatakan ini sudah pecah rekod sahabat-sahabat semua Menurut timbalan eksko pelancongan warisan seni dan budaya Melaka Zaidi Atan acara itu dimasukkan dalam Malaysia Book of Record Jadi murid dari Cina itu mempersembahkan satu lagi tarian tradisional Begitu juga dengan murid dari Malaysia yang mempersembahkan tarian tradisional masyarakat Pertugis Yang merupakan sebahagian daripada warisan negeri Melaka Hubungan antara Cina dan Malaysia perlu dikukukan Dan kerajaan negeri mengaluh-aluhkan kerjasama Katanya ketika mengucapkan terima kasih kepada kedutaan Cina Karena menyertai acara itu Hantaran Fadli Berkanan acara itu meraih lebih 900 komen dan 11.000 tontonan Sementara hantaran lainnya hanya mempersembahkan sisi replika dengan bendera Cina Telah ditonton sebanyak 170.000 kali Jadi DX individu bernama Salim Iskandar Seorang lagi ya Salim Iskandar mengungsikan rekaman itu diiringi dengan pertanyaan Ini kat gongzokan sebab ada bendera Cina Sengaja sahabat semua Eh mereka sekarang ini sedang membina persepsi perkawaman Propaganda perkawaman Dia yang memiliki 11.400 pengikut di Eh di situ juga Menyifatkan perkara itu sebagai menyedihkan Salim sememangnya dikenali dengan kandungan yang menyerang kerajaan Marani dan sekutunya Namun tidak semua pengguna media sosial bersetuju dengan apa yang dibayangkan Fadli dan Salim Ramai yang turut mengkritik mereka Karena tidak menunjukkan bendera Malaysia pada naga tersebut Dan ada juga yang meminta mereka memadamkan hantaran karena memberi gambaran yang salah Jadi sahabat semua ini adalah antara penjelasan sebenar ya apa yang berlaku Jadi kalau kita lihat ya apa yang mereka cuba lakukan hari ini Ya dalam kenyataan mereka ataupun posting yang mereka kongsikan itu Walaupun ya bertanda soal begitu Tapi sebenarnya membawa maksud untuk ya untuk Bagi satu fitnah ya yang saya boleh anggap sebagai satu fitnah perkawaman Dan kita tahu ini adalah permainan PAS yang dari dahulu sampai lah sekarang sahabat-sahabat semua Jadi kalau kita lihat ya perkara ini ya yang mereka sedang cuba lakukan ini Hanyalah untuk membina persepsi fitnah Jadi YB PAS ini sengaja cotus fitnah bendera negara Cina pada replika naga Beliau hanya menyiarkan video yang hanya menampakkan bendera negara Cina Tapi realitinya replika naga sempana sambutan 50 tahun hubungan Malaysia dan Republik Negara Cina itu Bendera Malaysia diletakkan di sebelah satu sisi lagi Ya dan bendera Cina di satu sisi Jadi kita boleh nampak apakah maksud dan cubaan mereka sebenarnya menunjukkan perkara seperti ini Kalau bukan untuk membuat satu perkara yang membawa maksud Yaitu propaganda permainan sentimen Ya seperti yang saya katakan di saat ya Di saat rakyat Malaysia ketika ini sibuk ya dengan permainan persiapan ya Persiapan dengan tahun baru Cina Tapi mereka pula sibuk dengan permainan sentimen Permainan fitnah perkawaman dan sebagainya Jadi sebelum saya akhiri sahabat semua Saya ingin tayangkan posting yang dibuat oleh Fadli Sari Pemimpin PAS, Aliparlimen PAS daripada Pasir Mas ini Jadi kalau kita lihat ini antara video itu All right So kita boleh nampak sebenarnya mereka hanya mengambil satu sisi sahaja Tetapi tidak ya mereka tunjukkan di mana pendudukannya Tapi sebenarnya mereka tidak tunjukkan ya bendera Malaysia yang berada di sebelah sisi itu lagi Jadi jelas sahabat semua ya pererakan sebenarnya ini Sempana hubungan diplomati antara Malaysia dengan China Tetapi inilah kebijaksanaan pemimpin-pemimpin daripada PAS Dan juga cyber trooper daripada perikatan nasional pembangkang Seperti Salim Iskandar sahabat-sahabat semua Jadi kita harap pihak berkuasa mengambil tindakan Dan juga ya menyiasat perkara ini Jangan dibiarkan isu seperti ini berterusan Ya mereka memainkan sentimen fitnah perkawaman Ini akan membahayakan dan juga mengganggu keharmonian negara Jadi sahabat semua sampai disini saja apa yang saya kongsikan Anda boleh berikan komen atau pandangan Anda melalui apa yang saya kongsikan ini Yang kita tahu adalah satu fitnah perkawaman Yang dimainkan oleh pemimpin PAS sahabat-sahabat semua Jadi sampai disini saja Izinkan saya untuk mengundurkan diri Dan seperti biasa peribasa mengatakan Bapak pun kangkap dua ton keinginan Dalam bahasa mulanya Tubuk dadah tanya selera Sekiannya daripada Orang Nopo Channel Sampai jumpa lagi Bye-bye Terima kasih telah menonton!